Halo, jumpa lagi dengan saya Sadrak, ini Maxis Vlog. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan bagaimana melakukan phone session yang benar. Bagi Anda yang belum tahu, yang namanya phone session itu adalah sesi yang sengaja digunakan untuk Anda sebagai team leader membantu orang baru melakukan buat janji. Langsung, ya, coaching buat janji. Gini, orang baru jangan dibiarkan memulai sendirian di bisnis ini. Walaupun, ya, di perusahaan Anda ada pelatihannya. Oke, apalagi perusahaan Anda itu belum ada pelatihan sama sekali, jangan biarkan orang baru memulai bisnis ini sendirian. Anda temani dia. Yang paling ditakuti sama orang baru itu adalah buat janji. Waktu angkat telpon atau WhatsApp, dia ngeblank, bingung mau ngomong apa. Oke, nah, sangat-sangat dianjurkan Anda bantu orang baru tersebut untuk buat janji ketemu. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Appointment dengan teman Anda yang ini, yang baru, anggap saja namanya si Alex, ya. Anda ajak ketemu si Alex, 2 jam, duduk, kemudian minta si Alex untuk buat daftar nama. Ya, Anda bisa ajarkan dia untuk buat janji dengan WhatsApp atau langsung by phone. Nah, by phone-nya seperti ini. Misalkan, ya, Anda bilang sama si Alex, Eh, siapa? Kita kontak dulu si Budi. Oke, Budi ya, saya langsung kontak. Anda yang langsung kontak. Ya, Anda langsung kontak. Dan Anda ajarkan si Alex cara menjawab satu kalimat dihafalin aja. Contohnya, contohnya. Oke, Budi ya, kita kontak. Hai Bud, salam kenal. Saya Sadrak temannya si Alex. Alex yang fotografi itu. Sebentar ya, Alex ada di sebelah saya. Samperin, berikan kepada Alex. Ya, kemudian Alex akan kasih tahu. Nah, inilah yang sudah diajarkan oleh Anda. Bud, ini teman saya, Bro Sadraks. Bro Sadraks. Bro Sadraks. Sadraks. Sadraks lagi? Bro Sadraks. Saya dan Bro Sadraks ada rencana mau kembangin usaha baru. Nah, ini ada sesuatu hal menarik dan penting yang mau dia sampaikan ke kamu. Sebentar ya, Bro. Lalu kembalikan ke saya. Dan saya konteks dan saya buat janji. Bro, gini, Bro. Saya lagi ada proyek, bla 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 dan seterusnya. Jadi, Anda yang langsung tunjukkan kepada si Alex cara buat janji yang benar. Di sini, Alex langsung belajar. Oh, ternyata cara buat janji seperti ini. Dia belajar kalimatnya seperti apa. Dia belajar intonasinya seperti apa. Dan dia juga melihat langsung dari Anda. Antusias Anda itu seperti apa. Jadi, langsung ter-record. Nah, setelah berhasil sama si Budi, kemudian lanjut lagi sama orang lain. B, C, D. Caranya sama. Si Alex hanya tinggal menghafal satu kalimat tersebut. Sadraks ini adalah teman saya, Bro. Kita ada rencana lagi kembangin usaha baru. Ada sesuatu hal yang menarik dan penting yang mau disampaikan oleh Bro Sadraks ke kamu. Sebentar ya. Itu aja satu kalimat yang dia hafal. Ditulis aja langsung konteks. Eh, langsung baca. Beginilah cara melakukan fontation. Simple kan? Simple sekali. Tapi jarang sekali orang melakukannya. Nah, gimana dengan Anda? Jangan biarkan sekali lagi orang baru untuk memulai bisnis ini sendirian. Mereka akan gemetaran. Mereka akan lakukan hal yang salah, yang keliru. Tapi dengan memandu mereka langsung, Nah, itu tingkat kegagalannya jauh lebih kecil. Dia langsung belajar dari Anda. Nah, nanti di video-video berikutnya, saya akan menjawab lagi beberapa pertanyaan. Apa perubahan yang Bapak raih di bisnis MLM? Bagaimana cara memecahkan mental block? Prospek orang yang pendidikan di atas kita? Tips kalau marketing plan-nya sistem matahari? Bagaimana cara bertahan di saat tim yang rontok? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab di video-video berikutnya. So, Anda perlu subscribe video ini dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nanti ada video baru yang masuk. Anda langsung tahu duluan. Oke? Siapa tahu itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda berikan kepada saya. Oke, mungkin ini saja. Have a nice day. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.